Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Surabaya memusnahkan puluhan ribu botol minuman keras impor ilegal. Ribuan botol miras ilegal ini masuk secara ilegal ke Indonesia tanpa membayar cukai dan berpotensi merugikan negara puluhan miliar rupiah. Lebih dari 50 ribu botol minuman keras impor dari berbagai jenis ini dimusnahkan oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Surabaya. Ribuan botol miras ilegal ini dimusnahkan dengan cara dilindas oleh mesin Tom Wolf di halaman kompleks pergudangan Margo Mulyo Permai, Surabaya. Ribuan botol miras ilegal ini merupakan hasil citaan dari apat kepolisian dan Kejaksaan Negeri Surabaya. Bagian besar miras impor ini berasal dari Singapura dan masuk ke Indonesia tanpa dilengkapi kita cukai, sehingga berpotensi merugikan negara miliaran rupiah. Kalau nilainya, kalau perhitungan dari biaya cukai itu perhitungan dengan pajak. Dulu waktu rilis dari biaya cukai itu kurang lebih sekitar 40 miliar. Pemusnahan miras ilegal ini dilakukan setelah Kejaksaan Negeri Surabaya memerintahkan untuk memusnahkan barang bukti tersebut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.